Pemirsa hari ini merupakan hari kedua tes kesehatan Paslon Pilkada 2020, termasuk diantaranya pasangan Gibran Teguh dan pesaingnya dari Jalur Independen Bagio Suparjo. Tes kesehatan dari Paslon ini pun berjalan lancar. Tes pemeriksaan kesehatan hari kedua diawali dengan tes pemeriksaan darah dan dilanjutkan dengan fototoraks dan USG abdomen. Pasangan Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakosa, dan Bagio Wahyono FX Suparjo juga menjalani tes. Tes kesehatan ini merupakan periode pertama yang dilaksanakan 8 hingga 9 September 2020. Sebelumnya para bakal calon menjalani uji swab untuk memastikan para peserta tidak terpapar COVID-19. Sementara itu jalannya tes kesehatan para Paslon Pilkada di RSUD Dr. Muwardi dikeluhkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Yang jelas Bawaslu tidak boleh masuk terkendala atur-aturan rumah sakit yang tidak membolehkan lebih dari yang telah ditentukan. Bawaslu sudah negokan bahkan dari daerah-daerah lain juga sudah negokan tidak bisa. Kita bisa hanya sampai ada yang bisa sampai latar tiga itu pun tidak bisa masuk ruangan. Bawaslu berharap sebisa mungkin memastikan tahapan yang dilakukan dan tidak ada pembatasan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Sip Tiantoro, AINews melaporkan.